Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Presi Novel bagian 1694 bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Mimin yang bagus bagi dirinya Tidak, ayo pergi Bandit-bandit laut awan hitam yang tak terhitung jumlahnya ketakutan satu demi satu dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi Mereka semua seperti belalang, mereka terbang ke segala arah satu demi satu, semuanya mencoba untuk melarikan diri Namun bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri dari serangan leluhur 10.000 tulang Seketika teriakan-teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan hanya dalam beberapa saat tidak ada lagi bajak laut Bandit Haiyun di seluruh gunung Haiyun dan mereka sepenuhnya telah ditelan oleh leluhur 10.000 tulang Di bawah aura leluhur 10.000 tulang, dalam sekejap para bandit-bandit-bandit laut awan hitam yang tak terhitung jumlahnya semuanya meninggoy Tidak ada satupun yang tersisa Ini wajar, bandit laut awan hitam ini hampir tidak ada dari mereka yang merupakan setengah langkah transenden Di depan mantan ahli teratas transenden tingkat 3 seperti leluh 10.000 tulang Mereka dapat dibantai sepenuhnya dengan satu nafas saja tanpa usaha apapun Hahaha orang-orang kecil ini terlalu lemah cukup untuk masuk diantara gigiku itu saja lebih baik daripada tidak sama sekali Kata leluh 10.000 tulang dia mendecahkan bibirnya sangat kecewa Akan lebih bagus jika ada lebih banyak ikan besar setidaknya biarkan aku makan sepuasnya Di saat dia mengatakan ini sosoknya berkedip dan dia sudah kembali ke sisi kinchen Terima kasih Tuan Chen atas hadiahnya Kata leluh 10.000 tulang dia buru-buru membungkuk kepada kinchen Dan di atas kristal tengkorak sinar cahaya mengalir dan bersinar terang Sementara di samping melihat semua itu goa hanya bisa tercengang Ketika leluh 10.000 tulang membantai semua orang sebelumnya Dia bahkan tidak bisa menyadari apa yang terjadi Dan bandit-bandit awan hitam yang telah menyebabkan bencana di desanya selama bertahun-tahun Yang tak terhitung jumlahnya Pada saat ini semuanya sudah dihabisi Seberapa mengerikankah pihak lain Yang paling membuatnya takut adalah iblis yang menekotkan ini masih sangat menghormati kinchen Hei bayi kecil apa yang kamu lihat Seberkas hantu dari dunia bawah kau pasti telah ditakuti oleh lelur ini Melihat goa menatapnya lelur 10.000 tulang langsung tersenyum Memperlihatkan mulut giginya yang berwarna kristal Hantu kecil sepertimu lelur ini dulu aku paling suka memakannya Dan aku dapat menelan 100.000 dalam sekali suap Ditatap oleh lelur 10.000 tulang Goa begitu ketakutan sehingga seluruh tubuhnya berkeringat dingin Kakinya menjadi lemah dan dia hampir jatuh ke tanah Baiklah kau adalah leluhur apakah kau perlu menakuti anak kecil Kata kinchen dia melirik lelur 10.000 tulang tanpa bisa berkata-kata Orang ini benar-benar santai dan elegan 10.000 tulang terkekeh jarang sekali kembali ke dunia bawah dan dia harus bersenang-senang Kinchen menatap goa Goa banyak orang telah dipenjara di penjara bawah tanah Disana adikmu mungkin ada disana dan seharusnya ada juga banyak penduduk desamu disana Cepat pergi dan selamatkan mereka Kata kinchen dia melambaikan tangan kepada goa Yah baik terima kasih senior Kata goa dia buru-buru membungkuk kepada kinchen dan kemudian buru-buru menuruni gunung heiyun Tuan muda chen apa yang harus kita lakukan selanjutnya Kata lelur 10.000 tulang dia melangkah maju dan bertanya Tanyakan situasinya lebih dulu kata kinchen Dalam sekejap sosok kinchen dia dengan cepat mendarat di sebuah istana di gunung heiyun bersama 10.000 tulang Kinchen mengangkat tangannya dan boom batasan tak terlihat langsung menyelimuti daerah sekitarnya Menutupi semuanya Dan saat berikutnya Dewa heiyun yang sebelumnya dipenjara oleh kinchen hanya merasakan kabur di matanya Dan mereka sekarang telah muncul di depan kinchen dan juga tiga orang lainnya Tuan Lelaki tua berjubah hitam itu segera mendatangi pemuda aneh itu menatap kinchen dengan kaget Dan hatinya hancur ketika melihat kristal tengkorak di samping kinchen Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata Yang mulia apakah anda benar-benar ingin menjadi musuh aula raja hantu saya Tuan raja hantu bertanggung jawab atas wilayah yang luas dari tanah tanah ini Di sini tidak akan ada tempat bagi anda untuk bersembunyi Tetapi jika anda bersedia membiarkan kami pergi Aku dapat meyakinkan anda bahwa masalah hari ini akan dibiarkan begitu saja Dan kami tidak akan pernah menyusahkan anda dengan ini Bahkan jika anda bersedia lelaki tua ini dapat melapor kepada tuan raja hantu Mulai sekarang anda akan menjadi raja hantu yang terhormat di kuil Memiliki status yang tinggi dan tak tertandingi bagaimana Kata elang tua, mata elang tua itu Tajam dengan ekspresi yang tenang Dia tahu bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan saat ini Hanya jika dia memahaminya dengan emosi dan bertindak dengan akal sehat Mungkin masih ada peluang baginya untuk bisa bertahan hidup Sementara Dewa He Yun berdiri di samping dengan ekspresi gil jelek Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan elang tua dan tuan muda Su akan ditangkap oleh pihak lain Saat ini dia memiliki hak paling sedikit untuk berbicara di sini Dan hanya bisa membiarkan pihak lain melakukan apa yang diinginkan Oh, menjadi tamu raja hantu Kinchen menurutkan kening Benar sekali, kata elang tua dengan suara yang dalam Istana raja hantu milikku adalah salah satu sasa teratas di tanah terbengkalai Dan sekarang, rajaku bergabung dengan pasukan besar lainnya di tanah terbengkalai Untuk bersiap memasuki kedalaman lautan mati untuk membuka jalur laut mati Lalu menemukan cara untuk meninggalkan tempat tanah terbengkalai ini Jika kamu bersedia bersatu dengan istana raja hantu milikku Begitu kamu membuka jalur laut mati Maka kamu akan memiliki kesempatan untuk dapat meninggalkan tempat terbengkalai ini Aku pikir kamu tidak akan bersedia untuk tinggal di tempat terbengkalai ini selama sisa hidupmu, kan? Apa? Meninggalkan laut mati? Kata Kinchen mendengar ini Dia tiba-tiba berdiri Kinchen menurutkan kening dan berkata Apakah kamu punya cara untuk dapat meninggalkan lautan mati? Hati elang tua tergerak, matanya berkedip Yah, ini wajar saja Yang mulia mungkin tahu asal-usul tanah telantar Tempat ini diasingkan oleh dunia bawah Jika tidak ada kecelakaan, maka akan terjebak seumur hidup di sini Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tanah telantar Bagaimana kalian orang-orang dewasa ingin terjebak di sini selamanya? Jadi tidak peduli orang kuat mana yang telah diasingkan ke tanah telantar ini Mereka semua ingin meninggalkan tempat ini Semua orang kuat telah mencoba yang terbaik Tetapi sayang masih belum berhasil Tetapi kali ini berbeda Orang-orang kuat menemukan tempat telarang di kedalaman laut mati Tempat telarang ini sangatlah mungkin terkait dengan rahasia laut mati Selama rahasia laut mati terpecahkan Dengan kekuatan beberapa orang kuat Ada harapan untuk membuka jalan menuju tempat keluar Dan pada saat itu semua orang yang ada di sini Akan memiliki kesempatan untuk dapat meninggalkan tempat ini Dan kembali ke dunia bawah Kata elang tua dia menjelaskan semua ini Dan seraya menatap kincen Sebagai pendatang baru Yang mulia jika Anda ingin bergabung dengan tim Aku khawatir itu akan sulit Tetapi selama Tuan Raja Hantu berbicara Maka itu tidak akan menjadi masalah Kata elang tua Oh seperti itu Mata kincen berkedip Dirinya tidak menyangka Ada kejutan seperti itu Di lautan mati ini Apakah Anda menemukan tempat telarang tertentu? Kata kincen Ya Tentang darah telarang lautan mati Tolong ceritakan secara rinci Kincen menginginkan penjelasan Segera elang tua menjelaskan Orang tua ini tidak tahu banyak tentang tanah telarang Tetapi itu pasti benar Jika tidak Mengapa Anda berpikir bahwa tanah telantar Telah mengumpulkan jiwa banyak orang Mayat hidup biasa di tanah telantar Sama bertentun ini Kata elang tua Hah elang tua Mengapa Anda berbicara begitu banyak dengan mereka? Pada saat ini pemuda Aneh itu mendungs dingin dan melangkah maju Yang mulia Anda menghancurkan tubuhku Dan memenjarakanku disini Anda pantas bersikap tidak patuh 10.000 kematian Namun selama Anda membiarkan Tuhan muda ini pergi Tuhan muda ini dapat melupakannya Jika tidak Selama Anda berani menyentuhku Maka ayahku pasti akan tahu Bahwa ketika saatnya tiba Anda pasti akan mati di surga dan bumi Aku tidak sedang mencoba menakut-nakuti Anda Sebelum keadaan tidak dapat berbaiki Aku menyarankan Anda untuk dan patuh Membiarkan tuan muda ini pergi Kata tuan muda Su yang aneh itu Mendengar itu Kinchen tidak bisa berkata-kata Apakah orang ini sudah gila? Saat ini Apakah dia masih mengancamku? Sementara di samping Ekspresi lelaki tua Berjubah hitam elang tua Langsung berubah Ketika mendengar kata-kata tuan mudanya Mereka sudah mengatakan Apa yang mereka ancam sebelumnya Tetapi pihak lain Masih menghancurkan tubuh mereka Dan bahkan memenjarakan mereka disini Jika ancaman itu berguna Maka itu akan berhasil sebelumnya Tuhan muda Berbicara seperti ini sekarang Itu Bukankah hanya akan Menambah kerungitan Dan membuat pihak lain Menjadi semakin marah Tuhan muda Diamlah Memikirkan hal ini Sebelum Kinchen sempat bersuara Elang tua Melangkah maju Dan memarahi pemuda aneh itu Lalu buru-buru berkata Kepada Kinchen Temanku Tuhan mudaku Dia tidak mengenal dunia Dan dia selalu bertindak Dengan sesenang hati Jadi tolong Jangan biarkan Dia pergi Elang tua Mengapa kamu bersikap Begitu sopan Kepada anak itu Kata pemuda aneh Dia mencibir Beranikah orang ini Membunuhku Aku memiliki bagian Dari ayahku Di dalam jiwaku Asalkan dia berani Mancurkan jiwaku Dan membelah jiwa ayahku Maka ayahku Akan muncul Dan memenggalnya Pemuda aneh itu Memandang Kinchen Dengan jijik Orang ini hanya Mancurkan tubuh Pisi kita Tetapi Tidak Membunuhku Dia sama sekali Tidak berani Membunuh kita Dan dia hanya ingin Mendapatkan Beberapa info Dari kita Tetapi Aku tidak takut Karena ayahku Sang raja Hantu melindungiku Dalam keadaan Seperti ini Pemuda aneh itu Masih sangat Percaya diri Oh sial Pada saat ini Lelaki tua Elang tua Berjubah hitam Menatap pemuda aneh itu Tanpa bisa berkata-kata Berharap dia bisa Mencingcangnya Dengan tangannya sendiri Apakah Tuan mudanya ini Hanyalah babi Dia tidak tahu Situasinya Sekarang Benar saja Kincang pun Tidak bisa Untuk tidak Menantawa Ketika mendengar Kata-kata Pemuda aneh itu Orang ini Tampaknya Terlalu percaya diri Siapa yang Memberinya Kepercayaan diri Seperti itu 10 ribu tulang Apakah Raja hantu Itu kuat Kata Kincang Dia memandang 10 ribu tulang Dan berkata Ngacu-tacu Tuan muda Cian Di bawah Komando Kaisarian Salah satu Dari 4 Kaisar agung Totalnya Ada 9 Raja hantu Dan masing-masing Dari mereka Memiliki Repotasi yang Hebat Ketika Bawahan Dari 9 Raja hantu Ini Mengikuti Kaisar Mereka Telah melihat Atau Mendengarnya Tetapi Mereka Belum Pernah Mendengar Yang Dikatakan Sebagai Nama Raja hantu Orang Nomor Satu Seperti Itu Mungkin Hanyalah Bintang Yang Naik Daun Atau Raja hantu Kecil Yang Sama Sekali Tidak Termasuk Di Antara 9 Raja hantu Kata 10.000 Tulang Ekspresinya Menyeringai Dan Mengeluarkan Suara Berderak Saat Itu Dirinya Adalah Salah Satu Dari Tujuh Jenderal Dunia Bawah Di Bawah Komando Kaisar Yao Ming Dan Kultipasinya Telah Mencapai Puncak Transcendensi Tingkat 3 Di Bawah Kaisar Yan Dari Sepuluh Istana Ada Juga 9 Raja Hantu Yang Semuanya Adalah Tiga Puncak Transcendent Tetapi Tidak Satupun Dari 9 Raja Hantu Memiliki Tokoh Nomor Satu Yang Bernama Raja Hantu Shen Ming Dapat Dilihat Bahwa Itu Hanya Peran Kecil Bagaimanapun Siapapun Yang Memasuki Level Transcendent Ketiga Orang Kuat Transcendent Itu Dapat Menyebut Dirinya Sebagai Raja Hantu Kamu Ketika Elang Tua Mendengar Kata Kata Itu Ekspresinya Langsung Berubah Siapakah Pria Ini Dengan Nada Yang Begitu Besar Mengikuti Kaisar Agung Yeonging Tetapi Kaisar Yang Mana Siapapun Yang Dapat Disebut Kaisar Agung Itu Adalah Eksistensi Yang Paling Agung Dunia Bawah Jika Kamu Menghentakkan Kakimu Sedikit Saja Maka Seluruh Dunia Bawah Mungkin Akan Gemetar 10.000 Tulang Aku Akan Menyerahkan Ketiga Orang Ini Padamu Tidak Peduli Metode Apa Yang Kamu Gunakan Aku Akan Mempelajari Semua Informasi Tentang Tanah Telantar Ini Dari Mereka Kata Kincen Tidak Repot Bertanya Sedikit Masalah Seperti Ini Pasti Tidak Salah Untuk Menyerahkannya Kepada Seleluhur 10.000 Tulang Yah Baik Tuan Mudacen Serahkan Saja Masalah Ini Kepada Bawahan Aku Memiliki 110.000 Cara Menyebutkan Semuanya Kata Leluhur 10.000 Tulang Dia Terkekeh Dan Boom Napas Yang Mengerikan Keluar Dari Tubuh Leluhur 10.000 Tulang Dalam Sekejap Menyelimuti Mereka Bertiga Tidak Dalam Sekejap Ketiganya Meraung Kesakitan Disini Leluhur 10.000 Tulang Langsung Saja Melakukan Metode Pencarian Jiwa Bertanya Sedikit Itu Terlalu Memakan Waktu Seberapa Mudah Dan Sederhana Untuk Mencari Jiwa Secara Langsung Kamu Jika Kamu Berani Menyentuhku Maka Ayahku Tidak Kan Pernah Mengampunimu Kata Pemuda Aneh Itu Dia Berteriak Dengan Saat Keras Bahkan Jika Ayahmu Raja Hantu Dunia Bawah Ada Disini Leluhur Ini Tidak Takut Kata 10.000 Tulang Dia Mencibir Dan Jiwanya Langsung Menembus Jiwa Lawan Tidak Pemuda Anah Itu Berteriak Kesakitan Dengan Basis Kultipasi Leluhur 10.000 Tulang Yang Telah Melampaui Puncak Ranah Tahap Tiga Taransenden Bahkan Jika Ada Satu Jiwa Yang Tersisa Itu Jelas Bukan Sesuatu Yang Dapat Dilawan Oleh Ketiga Orang Ini Setelah Beberapa Saat Leluhur 10.000 Tulang Telah Mendapatkan Banyak Berita Ini Tuan Mudacen Meninggalkan Jiwa-jiwa Yang Sekarat Dari Ketiga Orang Itu 10.000 Tulang Datang Kepada Kincen Dan Memberi Hormat Pada Saat Yang Sama Dia Memberitahu Kincen Semua Informasi Yang Telah Diperoleh Oh Ada Beberapa Area Telarang Di Tempat Telantar Ini Dan Mereka Telah Bertarung Satu Sama Lain Sama Bertahun Tahun Kali Ini Untuk Menembus Batasan Laut Mati Mereka Mempelajari Banyak Informasi Mata Kincen Berbinar Dan Informasi Informasi Yang Diperoleh Oleh Lelur 10.000 Tulang Mirip Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Elang Tua Sebelumnya Orang Ini Memanglah Putra Raja Hantu Hutan Dan Dia Putra Bungsu Jadi Dia Selalu Disukai Oleh Raja Hantu Itulah Sebabnya Dia Bertindak Begitu Sombong Di Tempat Terlantar Ini Penjahat Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dari Dunia Bawah Telah Dipenjara Selama Ratusan Juta Tahun Mereka Telah Dipenjara Disini Tanpa Harapan Dan Telah Berkembang Biak Satu Sama Lain Selama Ratusan Juta Tahun Mereka Telah Membentuk Kelompok Yang Sangat Besar Terlebih Lagi Ada Banyak Sekali Ahli Kuat Disini Dan Mereka Sangat Menakutkan Mereka Yang Dapat Dipenjara Disini Semuanya Adalah Orang Orang Jahat Dari Dunia Bawah Di Tempat Telantar Ini Orang Orang Ini Telah Saling Membunuh Misalnya Istana Raja Hantu Tempat Orang Orang Ini Berada Itu Adalah Area Telarang Yang Besar Mereka Yang Dapat Disebut Area Telarang Pada Dasarnya Memiliki Tiga Pasukan Yang Bertanggung Jawab Dan Mereka Sangat Kuat Masihnya Sendiri Ditambah Lelur 10.000 Tulang Kinchen Pikir Dirinya Bisa Meraja Lela Disini Tetapi Sekarang Tampaknya Tidak Sesederhana Itu Tuan Mudacen Tempat Telantar Ini Telah Memenjarakan Banyak Orang Kuat Di Dunia Bawah Mereka Yang Dapat Bertahan Hidup Disini Itu Adalah Ahli Yang Terbaik Di Antara Yang Terbaik Begitu Mereka Kembali Ke Dunia Bawah Aku Khawatir Semua Orang Akan Menjadi Pahlawan Dan Itu Tuan Mudacen Pasti Tahu Maksudku Kata Seleluh 10.000 Tulang Dia Berkata Suara Yang Dalam Jangan Khawatir Dengan Ahli Transenden Tingkat Tiga Dan Ketertiban Abadi Tuan Mudacen Tidak Akan Melakukan Sesuatu Dengan Gegabah Kata Kinchen Meskipun Bakat Kinchen Luar Biasa Tetapi Dirinya Tidak Berpikir Bahwa Dirinya Tak Terkalahkan Karena Setiap Ahli Transendensi Tingkat Tiga Itu Sosok Raksasa Dan Tidak Boleh Diremehkan